Hai selamat datang di ulasan.id Hari ini gue akan membahas tentang mouse gaming dari Logitech G300S G302 dan G402 Mari kita mulai Nah jadi sekarang disini gue sama Klausi Udah bareng sama Miaw Jadi disini kita bertiga mau mengulas Sebuah, bukan sebuah sih ya Tiga buah mouse dari Logitech yaitu G300S, G302 dan G402 Kenapa gue bawa Miaw Out? Karena Miaw Out ini kan youtuber gaming Betul sekali Kalian bisa cek youtube saya di youtube.com slash miaw out Nah jadi nanti Miaw Out bakal ngejelasin Seberapa besar pengaruhnya mouse gaming ini Untuk beberapa game dengan game yang genre nya berbeda Oh ya, oke Mulai dari G303 kan punya spek itu Dia punya 9 programmable button Dan juga mempunyai 3 onboard memory profile Terus juga punya 7 warna disini Ada 7 warna meskipun belum RGB Tapi dia udah punya 7 warna yang bisa kita atur-atur sendiri Oke Dan punya DPI sampai 2500 DPI nya Dan ini adalah tipenya itu untuk MMO MMO Nah Klau, kira-kira kalo menurut lo Mouse ini tuh untuk MMO seberapa berpengaruhnya sih? Kalo menurut lo dulu nih ya sebelum Sebelum dari Miaw Out Kalo menurut gue Ya pengaruh sih namanya juga MMO kan Pasti kan pindah-pindah itu harus pake mouse kan ya? Iya memang MMO Kenapa harus ada 9 programmable button? Itu pengaruh apa sih sama game MMORPG nya? Oke, aku akan jelasin sedikit Kebanyakan game MMORPG itu banyak tombolnya Jadi buat kalian yang bermain dengan keyboard Kalian bisa ada custom tombol di keyboard nya Nah, di Logitech G300S ini Dia sudah menyiapkan 9 program button Yang bisa kalian program masing-masing Nah di depannya itu ada 4 button yang kalian bisa pencet Misalnya kalian mau di sebelah kiri Yang pertamanya itu kalian mau healing Ya kan bisa aja Terus sebelah belakangnya lagi kalian mau pot Bisa aja Dan di sebelah kanannya bisa di bagian depannya Kalian mau pencet Untuk skill 1, skill 2 bisa aja Berarti kalo misalkan gue main MMORPG Gue bisa aja lo pake keyboard lagi gitu ya? Ya bisa aja, itu Salah disini kan ada 9 nih Ya kan? Misalkan ada skill 1, 2, 3 Sist aja healing atau item lah Jadi gue sih gak pencet-pencet aja Ya bisa memakai 1 mouse ini aja sudah cukup sih menurut gue Soalnya gue sampe sekarang sih kalo misalkan main game tuh Sampai sekarang ya kalo misalkan mau pake mouse apa Kadang gue tinggal main aja gitu lah Masih gak kayak kurang dimanfaatin lah fitur-fitur dari mouse itu Sampai sekarang loh Dan ini kan gue liat disini G300S sama G302 itu punya kemiripan lah ya disini Soalnya disini juga ada programmable button juga Cuman lebih sedikit G302 ini dibilang diperuntukkan untuk Pemain MOBA atau RTS semacam kayak Dota Nah jadi sebenernya pengaruhnya itu bedanya apa gitu dari G300S sama G302 ini Jadi untuk G302 sendiri dari bentuk dan weightnya itu sudah ringan dan cocok banget untuk pemain-pemain Misalnya kalian mau main sebut game gak apa-apa nih? Gapapa Oke Gapapa Misalnya game MOBA yaitu game Dota atau leak adventures Nah kalian bisa bermain pokkOS ini karena ringan dan juga misalnya algum Biasanya bermain MOBA masuk hati itu hanya karena klik ating kanan dan klik kiri Sisanya adalah keyboard jadi kenapa Canaven bisa pakai G302 ini dibandingkan G300S bisa aja aku kepencet kalo di depannya ini karena tombolnya terlalu banyak gitu jadi meminimalisir kita memakai G302 ini temen-temen untuk bermain Dota atau MOBA gue sih lebih suka G302 ini emang ketimbang G302 ini emang untuk untuk bermain MOBA kalo lu kan anak LOL kita kesampingin dulu karena untuk hitungannya FPS agak tidak jauh jadi kalo lu pilihnya G302 atau G302 eh kalo main LOL G302 bener tadi ya kalo 2 gue kan gue pribadi ga aktif di MOBA ya jadi gue kurang gitu tau soal urusan DPI nih DPI ini kan 2500 ini 4000 DPI nya 4000 ibu maksudnya sepengaruh apa sih ke gamenya gitu DPI itu kalo gue sendiri masalah DPI sih biasanya main maksimal ya 800 ga pernah lebih dari 800 jadi misalnya mouse sudah menyiapkan untuk DPI DPI yang besar itu tujuannya untuk resolusi monitor kalian semakin besar resolusi monitor kalian DPI nya akan berpengaruh disitu tapi kalo di game sendiri aku bermain di FullHD 1080p itu biasanya aku mau kayaknya 800 DPI itu sudah cukup sih buat gue personal ya berarti sebenernya untuk sampe 4000 itu overkill overkill untuk sekarang overkill bahkan gue liat ada mouse-mouse sekarang nih yang punya DPI itu bisa sampe 12 iya 12 ribu atau 8 ribu lah gitu itu udah banyak banget munculan jadi sebenernya 4000 DPI atau DPI itu aja udah udah lebih dari cukup ya udah lebih dari cukup malah itu DPI biasanya dipersiapkan untuk monitor-monitor yang lebih besar dengan resolusi lebih besar 4K atau 8K mungkin nanti akan keluar kita tidak tahu nah gue juga mau kasih tau nih perbedaan dari G300S dan G302 ini jadi kalo G300S ini dia masih menggunakan optical sensor ya itu masih sensor-sensor yang kayak mouse biasa gitu lah tapi kalo G302 ini dia udah pake Delta Zone Sensor jadi ya pokoknya sensornya udah lebih lebih akurat lah responnya juga lebih udah lebih mantep lagi dibanding G300S gitu karena dari segi harga pun yang ini lebih ini untuk mouse budget ini untuk yang mau budget tapi lo mau scaling ya ini sih masih bisa jadi tinggi kan iya masih bisa nah sekarang kita balik yang ada di depan look lah oke 402 402 kan buat FPS lu main FPS gak? enggak oke gue juga gue main FPS gue berapa PB CSO CSGO gitu gue main sih biar gue gak aktif tapi tetep gue balik lagi ke lu yang bener-bener udah seri aktif banget nih iya kan basically gue gamer gue juga udah sempet juara-juara nasional gitu juga udah kurna tapi genre gue ritem kalau tersebut lah ya gamenya apa semuanya itulah tersebut lah nah untuk di FPS ini sebenernya hampir sama pertanyaan gue seberapa ngaruhnya gitu jadi nilai jual dari G402 ini sebenernya kan lihat dari promosinya aja dia itu untuk hyperspeed jadi untuk kalian misalnya bermain CSGO atau Overwatch game yang baru sekarang lagi hype-hypenya Overwatch itu kalian diperlukan Flickshot namanya Flickshot itu dimana di satu titik kalian harus ke satu titik dengan cepat itu namanya Flickshot nah ini mouse G402 ini Logitech sudah bereksperimen supaya dioptimalkan sebisa mungkin untuk Flickshot tersebut jadi sensornya sudah dioptimalkan terus bentuk mouse-nya sendiri sudah dioptimalkan apalagi sudah ditanam dengan sniper button yang ada di samping mouse itu untuk kalian yang suka memakai sniper oh jadi di sniper button itu itu sebenernya gue masih kurang paham sih manfaatnya di in-gamenya itu kayak apa gitu ya gue tau buat sniper tapi untuk cara pemakaiannya itu gue justru kurang paham oke sniper button itu fungsinya adalah menurunkan DPI sebenernya misalnya gue sendiri memakai standar mouse-nya DPI-nya adalah 800 DPI nah ketika gue menekan tombol sniper itu maka DPI-nya akan otomatis turun di 400 tergantung settingan kalian sih kalau settingan gue gue akan turunin di DPI 400 dengan begitu pergerakan mouse kalian akan lebih lambat dan akan lebih akurat lagi itulah oh paham-paham gue jadi kayak biasa aja kalau kita lihat anak-anak FPS kadang kan suka pakai sensibility yang rendah gitu sampai-sampai ya perlu kayak macam mouse pad kayak yang segini-segini ini ya itu flickshot itu baru ngerti sekarang oke jadi itu maksud dari flickshot itu ya itu tricky-tricky gaming yang belum gue paham juga biarpun gue paham isi-isi mouse dari ini apa aplikasinya kita ngerti tapi fungsinya buat game itu kita nggak tahu manfaatnya untuk ke in-game itu sebenarnya untuk apa gitu mungkin kadang ada beberapa orang yang ngapain sih lu beli mouse gaming gini-gitu doang sama aja sama aja kan nah ternyata di setiap fitur-fitur itu ternyata memang ada manfaatnya untuk gaming juga betul nggak cuman istilahnya cuman embel-embel dikasih label eh gaming panang dan Logitech G402 ini mempunyai sensor Fusion Engine yang dimana 3 sensor menjadi 1 termasuk delta sensor yang dimiliki oleh Logitech G302 ini dan juga termasuk sensor biasa juga ada di dalamnya gitu gua nggak ngerti gimana caranya Logitech nge-mix itu jadi 1 hebat ya yang sehingga hebat ya sehingga di dalamnya itu benar-benar ada 3 sensor dan selanjutnya untuk di game FPS ini di Logitech G402 kan juga ditanem prosesor ARM 32-bit ya gua kurang kurang gitu paham juga kenapa ada mouse entah mouse entah keyboard itu udah ada yang ditanem dengan prosesor ARM sebagai sebagai untuk respon lah untuk respon 1ms atau 1000hz respon time nya sementara mouse ini dan mouse ini juga mempunyai respon time yang sama tanpa ARM prosesor kemungkinan besar itu untuk menyimpan profile yang ada di mouse nya sih oh iya bisa sih bisa jadi itu ARM nya itu untuk menyimpan profile mungkin button konfigurasinya itu supaya kalau misalnya kalian copot di komputer yang kalau misalkan nggak ada software Logitech nggak ada Logitech nama software apa ya Logitech Oh iya kalau misalkan di satu PC itu nggak ada Logitech gaming software terus kita colokin mouse ini dan udah kita setting itu kesimpen kesimpen di dalam mouse nya jadi nggak perlu software lagi mungkin nantinya tinggal plug and ply itu mungkin maksud dari ARM 32-bit prosesor kayak gitu kira-kira oke jadi gimana menurut lo ketiga mouse ini silahkan komen di bawah sini untuk kasih pendapat lo mengenai Logitech G300S 302 402 atau lo bisa kasih saran untuk video ulasan selanjutnya jangan lupa like share juga ke software kalian dan jangan lupa subscribe ulasan ID biar bisa cepat dapat silver kelebatan kayak gua aja belum dapat lagi dikirim lagi dikirim lagi dikirim dan jangan lupa juga untuk subscribe miawaw yeay di youtube.com slash miawaw ada di link description dan disini lewat oke segitu aja dulu video ulasan dari kita bertiga gua Suki Klausi dan gua miawaw sampai jumpa di video ulasan berikutnya bye bye hai selamat datang di ulasan dot id hari ini gua akan membahas tentang mouse gaming dari Logitech G300S G302 dan G402 mari kita ulang h sagen enak choking nah jadi sekarang disini gua sama Klausi udah bareng sama miaw awu auu awu awu jadi disini kita bertiga mau mengulas sebuah bukan sebuah sih ya series 3 buah mouse dari Logitech yaitu G300S G302 sama Kenapa? Kenapa gue bawa Meow Out? Karena Meow Out ini kan youtuber gaming Betul sekali Kalian bisa cek youtube saya di youtube.com slash meowout Jadi nanti Meow Out bakal Ngejelasin seberapa besar pengaruhnya Mouse gaming ini Untuk beberapa game dengan Game yang genre nya berbeda Oke Mulai dari 300 SD kan punya Spek itu dia punya 9 programmable button Dan juga mempunyai 3 on button